Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita belajar lagi matematika bersama Mestati Masih dalam materi pecahan Pecahan itu banyak sekali ya nak ya Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pada desimal Ingat matematika itu materinya beruntun Jadi materi yang kemarin akan dimanfaatkan untuk materi hari ini Pada pembagian desimal nanti kita juga akan menggunakan perkalian pada pecahan biasa juga Jadi ingat-ingat kembali materi yang kemarin Yuk kita mencoba belajar bersama bagaimana cara membagi pada desimal Yuk Ingat ya anak-anak yang namanya desimal adalah pecahan yang menggunakan koma Sekarang Mestati akan mencontohkan yaitu 1,24 dibagi 0,4 Nanti Mestati akan memberi dua cara Cara dengan pecahan biasa dan cara dengan pembagian Kita lihat di sini 1,24 dibagi 0,4 akan diselesaikan dengan menggunakan cara pembagian pada pecahan biasa 1,24 kita jadikan pecahan biasa 1,24 atau 124 per 1,2 Ada dua angka di belakang koma berarti per 100 Dibagi Nah ini 0,4 jadi kita pakai 4 nya saja 4 per 1 angka di belakang koma 10 Nah ingat 4 per 10 Karena ada 1 angka di belakang koma Nah jadi ada 1,2 angka di belakang koma belakang koma berarti dan cara jadi yang bisa dicoret yang mana ya ini dan ini 4 dan 124 bisa dicoret menjadi 31 1 berarti ketemunya adalah 31 per 10 kali 1 10 sama dengan 3,1 sekarang kita dengan cara yang kedua yaitu dengan pembagian porografi caranya bagaimana ya caranya kita hilangkan dulu koma pada pembaginya Bagaimana caranya yaitu dikalikan dengan angka yang bisa menghilangkan komanya contoh 1,24 dan 0,4 kalau kita ingin menghilangkan komanya ini maka kita kalikan 10 kalau ini kali 10 biar senilai maka yang atas juga kali 10 maka dia menjadi 1 2 atau 12,4 sedangkan yang ini menjadi 4 nah setelah menjadi seperti ini baru baru kita bisa selesaikan dengan pembagian porografi 12,4 dibagi 4 jadi usahakan pembaginya disini jangan ada koma ya sekarang kita mau membagikan 1 bagi 4 tidak bisa maka kita mengambil 12 12 bagi 4 3 3 bagi 4 12 seperti pada pembagian kita bisa selesaikan pembagian porografi 12 atau 2 kurangi 2 0 komanya kita turunkan disini ada 4 oke 4 karena di belakang koma maka kita juga kasih koma disini 4 dibagi 4 dibagi 4 1 1 dikali 4 adalah 4 nah sekarang dikurangkan menjadi 0 nah sama kan anak-anak yang ini ketemunya disini 3,1 dengan cara seperti ini juga sama ketemunya 3,1 kita beri contoh yang kedua yaitu 0,25 dibagi 0,2 yuk pertama cara pertama yaitu dengan menjadikan pecahan biasa 25 x 100 dibagi 2 x 10 nah ingat pembagian belum bisa diselesaikan kita ganti menjadi perkalian 25 x 100 dikali dibalik ya jangan lupa belakangnya 25 x 10 sekarang bisnis rati akan mencoret yang bisa yuk dengan menggunakan sepidol warna hijau coret 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 oke pakai hitam aja ya 1 4 coret coret 5 1 Satu, maka ketemunya adalah 5 per 4 Bila pertanyaannya adalah menjadi pecahan biasa, ini sudah selesai Tapi kalau permintaannya adalah desimal, maka ini harus dijadikan desimal Berapa ya? 5 per 4, maka harus dijadikan persepuluh atau perseratus atau perseribu dan seterusnya Karena 4 tidak bisa jadi sepuluh, maka dijadikan seratus Seratus dikali Dikali dua puluh lima, dikali dua puluh lima Maka ketemunya adalah seratus dua puluh lima Jadi desimalnya adalah 1,25 Berarti 0,25 dibagi 0,2 ketemunya adalah 1,25 Ini ya Nah, sekarang kita mencoba dengan porogapit Ingat, porogapit Ingat, pembaginya harus kita hilangkan komanya Maka dikalikan 10 Kalau pembaginya kalikan 10, maka yang dibagi juga kali 10 0,25 kali 10 sama dengan 2,5 Nah, sekarang 0,2 kali 10 adalah 2 Baru setelah ini menjadi bilangan bulat Kita bisa untuk membaginya 2, ini 2,5 2 dibagi 2 bisa Dapatnya 1 1 kali 2, 2 Nah, sekarang dikurangi Ini, ini 0 Ini koma Kita menurunkan ini menjadi 5 5 Karena di belakang koma Maka dia juga ada koma di sini 5 dibagi 2 Mendapat 2 2 dikali 2 adalah 4 Nah, sekarang kita kurangi lagi 1 Nah, 1 di sini Tidak bisa dibagi 2 kan Maka sebenarnya kan di sini boleh saja kan Dikasih 0 Maaf, pakai yang hijau ya Boleh kan di sini dikasih 0 Tidak sama Nilainya Maka sebenarnya Di sini juga bisa diturunkan 0 Jadi, 10 10 dibagi 2 Ada 5 5 kali 2 10 Nah, sekarang sudah selesai Maka ketemunya adalah 1,25 1,25 Hasilnya sama Antara yang di sini dan di sini Jadi, ada 2 cara ya Yang dengan pecahan biasa Dan dengan porogabit Anak-anak Begitulah cara Membagi pada desimal Ingat, ada 2 cara Dengan cara Dibuat pecahan biasa Dan dibuat porogabit Silahkan kalian menggunakan Mana yang Kalian anggap mudah Matematika itu mudah Bila kalian Selalu berhati Selamat belajar Selamat mengerjakan tugasnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan 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 Terima kasih.